Enggak mau kamu bercerai dari DM Itu enggak adil buat anak kamu Tapi itu juga adil, Bu Untuk Honey dan Laura Waktunya sama Mas Dan gak jadi cerai Saya datang disini Saya cuma mau bicara sama kamu Enggak lebih dari itu Dia udah bicara, lu mau apa? Siapa pacar? Bener, pacar kamu itu namanya? Tiara, perempuan yang selama saya cari-cari Tidak ada nipu bapak saya Ada perempuan yang baru masuk Dia pake kacamata hitam Dan juga pake masker Dan rambutnya diuntal Coba kamu awasi terus Itu posturnya mirip sama Tiara Mama gak yakin Kalau itu anak kamu Bisa aja kan Itu anaknya Tias dengan Jino Jangan nuduh Tias Tapi kenapa dia tiba-tiba hamil Saat kalian mau sidang cerai Bisa aja kan Itu memang anaknya Jino Assalamualaikum Allah sahabat semua Pecintaan SCTP Kali ini Mr. TV akan memberi bocoran Sinetron Naik Ranjang Untuk episode hari ini Kali ini Bu Yuni nasihat Tias Karena Tias merasa bersalah Atas batalnya cerai dengan Mas Dan Namun Bu Yuni tetap yakinkan Tias Kalau keputusan yang Dan ambil itu Yang terbaik Dan sangat adil Untuk Tias dan bayinya Namun Tias merasa Tidak adil untuk Hani Dan Amara Sementara di tempat berbeda Wulan menghasut Dean Tentang kehamilan Tias Yang merupakan Anaknya Jino Bukan anak Dean Sehingga Dean mulai ragu Dengan ucapan Wulan Meskipun Dean selalu Membelah Tias Di depan Wulan dan Hani Sementara di lain sisi Parhat suruh anak buahnya Untuk awasi Tiara Yang saat itu berada Di sebuah cafe Bukan hanya itu saja Jino pun labrak Jidan Untuk menanyakan Tiara Apakah benar Tiara itu pacar Jidan Yang sudah menipu Parhat Nah sahabat Makin penasaran Dengan alur ceritanya Jangan lupa saksikan terus Sinetron Naik Ranjang Setiap hari Hanya di SCTP Dan jangan lupa dukung Terus channel ini Dengan cara tekan Tombol like Dan subscribe Terlebih dulu Dan aktifkan Lonceng notifikasinya Agar kalian yang Baru menemukan channel ini Tidak ketinggalan Episode selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum